Halo semua, balik lagi bersama gue Zidney di Player 2 dan selamat datang lagi di Plus Minus Video ini disponsori oleh Luxor Rental Games Jadi buat kalian yang mau main game Switch dan masih takut mahal dan pengen main game-game barunya Switch juga Rental Game ini bisa jadi solusi buat kalian Harganya mulai dari Rp30.000 sampai Rp360.000 aja Dengan durasi 1 minggu sampai Rp180.000 hari Dan kalau kalian ambil paket gold, kalian bisa ganti-ganti game semaunya kalian So langsung cek aja di Instagramnya di atluxorrentalgame Oke, seperti biasa di Plus Minus kita bakal nge-review game Dan kali ini kita bakal nge-review game JRPG keluaran dari Atlus nih Yang bisa dibilang cikal bakal dari game Persona Yaitu adalah Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remastered Gua mainin ini di Nintendo Switch dengan playtime hour selama 45 sampai 46 jam Termasuk sebentar sih Karena di tengah-tengah game gua itu sempat ganti difficulty ya Dari normal ke merciful Demi mempercepat proses reviewnya Jadi kita langsung mulai aja ke reviewnya Akhirnya Atlus mengeluarkan versi remaster dari Shin Megami Tensei 3 Nocturne dari PS2 Sekarang di port ke PS4, Switch, dan PC juga ada Setelah hampir 20 tahun ya Atau sekitar 18 tahun sih lebih spesifiknya Dulu gua mainin ini di PS2 Dan memang sempat mainin juga Tapi waktu dulu itu gua kayak gak enjoy dan mungkin gak ngerti juga gitu loh Tentang ceritanya gitu kan ya Bayangin aja gua main waktu SD dan gamenya lumayan berat kayak gini gitu ya Dan lumayan susah juga Dan gua bisa bilang ini gua jadikan sebagai first time gua main ini Karena yang dulu jaman SD gua gak nganggep lah ya Nah kira-kira berhasil gak nih di remaster? Kita mulai dari plusnya dulu Plus yang pertama adalah gameplay Secara gameplay jujur ini fun banget dan nagih banget Buat kalian apalagi yang memang fans di RPG Walaupun ini game secara gameplay ya Hanya lorong-lorong, terus ada musuh, lorong-lorong terus ada musuh Terus ngelawan, turnbase, naik XP, ada belokan, di pojokan ada cube atau ada chest Ketebak Gamenya bakal kayak gitu-gitu aja Tapi yang bikin game ini fun adalah puzzlenya Gila, surprisingly puzzle game ini menantang banget Gua awalnya ngeremehin Yaelah puzzle-puzzle di RPG apa sih gitu kan Tapi beneran harus mikir banget-banget ternyata Contoh kayak di awal-awal game bahkan dunianya aja bisa kebalik gitu Yang bikin kita tuh harus pulak-balik portal berkali-kali bikin pusing kan Iya Tapi gua kepo jujur aja Jadinya gua mainin sampe selesai Udah lagi game ini menuntut kalian harus pulak-balik ya Pulak-balik tempat, harus ke world map lagi dan sebagain macemnya Dan kalian juga harus pinter-pinter untuk membaca dialog ya Karena misinya itu tidak ada di objektif atau di mission list tidak ada Kalian hanya harus tau objektif kalian itu dari dialog atau dari conversation kalian dengan NPC-NPC di game ini Jadi hati-hati tuh Di plus nomor dua adalah fitur Oke, fitur yang gua maksud adalah ada banyak sih Yang pertama itu adalah Demon-nya Demon-nya itu variatif banget Buat gua yang awalnya main Persona dulu Pasti familiar banget sama Demon-Demon-nya Ada Jack Frost, Ameno Uzume, Jack O'Lantern atau Pyrojack ya namanya Terus ada Sudama, Kodama, Thor dan yang lainnya Gua tau itu dari Persona semua Makanya gua ketika ada Demon kayak Lah, ini masih ini, ini masih itu gitu Jadi ada familiarnya lah gitu Jadi seru Nah, yang serunya lagi adalah fitur negosiasinya Sama aja kayak di Persona 5 ya Untuk dapetin Persona kita harus negosiasi Begitu juga disini Tapi disini kita kerasa banget kayak emang lagi negosiasi Kita harus pinter ngerayu Demon-Demon-nya Untuk bergabung sama kita Jangan sampai kalian tuh mau dibodoh-bodohin sama si Demon-nya Misalnya nih ada Demon yang minta uang Terus minta lagi, minta lagi, minta lagi Eh, tiba-tiba minta item Eh, taunya di akhir tiba-tiba malah kabur Nah, kadang ada Demon yang suka ngerjain kayak gitu Jadi kalian harus pinter-pinter Kalian harus ngasih uang apa enggak Harus ngasih item apa enggak gitu Nah, selain nego-nego Kita juga harus pinter-pinter menjawab pertanyaannya juga Kadang setelah kita udah ngasih uang Di akhir negosiasi Demon-nya bakal ngasih pertanyaan yang jawaban Dan pertanyaannya random banget Dan itu susah tuh Disitunya gue suka banget Karena kerasa kayak beneran ngerikrut party gitu Lalu fitur selanjutnya adalah Magatama Magatama itu juga unik ya Yang mana kita bisa ngubah-ngubah playstyle kita Dan nambah-nambah skill kita juga Bisa dibilang Magatama ini adalah elemen kali ya Contoh, ada Magatama yang anti-listrik Ada yang anti-api Nah, kita bisa ganti-ganti itu Tergantung situasi kita Tergantung lawan kita itu siapa Tergantung boss kita itu kelemahannya apa Jadi, fitur itu bikin game ini tactical banget Nah, ada lagi fitur yang bagusnya Gue masukkan aja ke plus nomor 3 Yaitu adalah fitur suspend Nah, fitur suspend ini setau gue Gak ada deh di jaman PS2 dulu Jujur ini mempermudah banget Karena game ini Nyari tempat save itu lumayan PR ya Lumayan lama banget Untuk nemukan tempat save Karena kita harus berjalan di lorong-lorong dulu Dan nyari pintu yang tepat Ketika misalkan kalian pengen ganti game Tapi kalian belum nge-save gitu kan Kalian gak perlu khawatir Karena tinggal suspend aja Nanti kalian bakal langsung balik lagi ke main menu Dan kalian bisa ganti game Setelah kalian pengen mainin game ini lagi Kalian tinggal pencet continue aja Dan akan balik ke tempat kalian suspend Dan suspend ini bisa kalian lakukan di mana aja Mungkin kalau di emulator Namanya adalah save state kali ya Ini membantu banget Kita masuk ke nomor 4 Ada cerita Oke, dari cerita gue bisa bilang Memang ini gak jelas banget ya Tapi gak jelasnya itu In a positive way gitu Juga bisa dibilang mind blown juga ceritanya Secara sinopsis Jadi kita berperan sebagai anak SMA Yang tiba-tiba berubah menjadi Demi Vin Atau setengah demon gitu ya Setengah demon setengah manusia Saat Jepang itu Atau lebih tepatnya di Tokyo Itu lagi berubah menjadi dunia baru Atau yang namanya adalah Vortex World Jadi Tokyo itu kayak penuh dengan demon Dan menjadi dunia yang memang Post apokaliptik gitu loh Nah, kita dituntut untuk mencari tahu Tentang kejadian-kejadian itu Aneh kan? Aneh, jujur aja Gue juga awal-awal juga bingung Di awal-awal kalian kayak dikasih prolog Yang terhitung sebentar Cuman sejam lah paling Dan semuanya bermunculan Secara tiba-tiba setelah itu Tiba-tiba ini Tiba-tiba itu Bahkan di awal-awal game Gue bertanya-tanya banget Apa sih? Ini kekuatan apa sih? Ini dunia apa sih? Ini orang tiba-tiba glowing-glowing Gini ada RGB-nya Ini apa ini? Ini game apa sih? Gue di awal-awal sampai kayak gitu Tapi, dengan tiba-tibanya itu ya Kita jadi ngerasa kayak Karakter utamanya itu Emang gak tau apa-apa Seolah-olah kita juga gak tau apa-apa gitu Dan penasaran pengen tau Apaan sih ini? Seiring perjalanan cerita Kita dikasih tau pelan-pelan Tentang apa yang terjadi Dan keputusannya pun Bisa kita bikin sendiri Karena Berpengaruh banget ke ending Game ini punya 6 ending Yang bergantung banget Sama keputusan kita ambil Saat main game ini Saat melewati stage Terus melewati boss fight Dan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari NPC Gue di game ini hanya mendapatkan satu ending Yaitu adalah true ending Pokoknya Cerita game ini gila sih Walaupun fasenya lambat banget Tapi worth untuk kalian tamatin Dan simak sampai akhir Kita masuk di plus nomor 5 Ada suasana Oke Kita ngomongin suasana Game ini berhasil bikin suasananya itu Kayak mencekam ya Mencekam Ngeri Ngerasa sendirian Ngerasa kosong Terus kadang juga bikin merinding Jadinya memang kayak berhasil Bikin sebuah dunia post apokaliptik Gue kayak ngerasa banget gitu Ada di gamenya Ada di tempat itu jadinya Gue berkali-kali main game ini Ngerasa kayak gak nyaman sama dunianya Ada takutnya Ada seremnya Karena aneh-aneh aja gitu kan dunianya ya Tapi justru itu tujuan dari gamenya Yang menandakan bahwa game ini Berhasil ngebangun suasananya Udah bahas plusnya Pasti ada minusnya Kita masuk ke minus nomor 1 Yaitu adalah Level design Atau stage design Ini yang gue resahkan Selama gue main game ini ya Level designnya tuh Boring banget Itu-itu aja Maksudnya gimana? Contoh Kita ada di satu tempat Kita ambil aja nih ya Namanya tempatnya adalah nih Leo Tempatnya gede Gede banget Berlantai-lantai Tapi ini setiap lantai itu Desainnya sama Itu-itu aja Bahkan bisa dibilang gak ada beda Cuman beda di belokan-belokan aja Dan cuman beda penempatan pintu aja gitu Jadinya kayak ngerasa gitu-gitu aja Udah lagi banyak banget pintu-pintu Yang kadang isinya kosong Gak ada NPC Gak ada item Jadi bikin sebel aja gitu Udah explore jauh-jauh Gak dapet apa-apa Sampai akhir game pun Gitu aja sih Desainnya Gak berubah Tetap gitu-gitu aja Jadi sangat disayangkan sekali Di minus nomor 2 Ada difficulty Susah Susah banget Jujur aja ini game susah sih Gue pernah terakhir kali Gue review Bravely Default yang kedua Buat yang belum nonton Boleh cek kartu di atas Gue disitu bilang game itu susah Tapi itu game gak ada apa-apa Sama game ini Ini game sukses bikin gue pusing dan sebel juga Bukan hanya karena boss-boss atau musuh-musuhnya aja yang susah Tapi yang nyebelinnya adalah Satu Kita ngomongin bossnya dulu ya Bossnya emang susah banget Mustahil semustahil mustahilnya Kalian bisa menang lawan boss tanpa grinding Grinding di game ini wajib banget ya Terus yang bikin susah selanjutnya adalah puzzle Puzzle di game ini tuh gila Gak main-main bener-bener dibikin mikir Kayak ada ruangan labirin yang berlantai-lantai Gue bisa habisin waktu 2 jam Hanya di level labirin doang gitu Itu bikin pusing sampe gue harus bikin catatan segala gitu Gue harus kemana-kemana Tadi gue udah kesini Gue harus bikin catatan Untuk puzzle-puzzle gue sarankan kalian liat walkthrough ya Kalo gak betah Kalo gue pribadi karena orangnya kepoan Jadi gue gerget pengen nyelesaian sampe akhir gitu Puzzlenya gue awal-awal bilang bagus Tapi lama-kelamaan puzzlenya itu terlalu dragging dan terlalu lama jadinya Kayak labirin aja ada 3 lantai itu Itu aduh debelin banget sih Yang bikin susah selanjutnya adalah grindingnya Lawan boss itu kan harus grinding Tapi disini bisa dibilang grindingnya itu sedikit susah ya EXP yang kalian dapatkan dari musuh-musuh itu sedikit banget Bisa dibilang pelit lah Walaupun ini di difficulty normal ya Level 1 sampe 20 masih oke lah Masih gampang grindingnya Tapi di atas itu Kalian pasti ada struggle-nya Udah lagi musuhnya kan itu-itu aja ya Dan EXPnya tuh segitu-segitu aja Pokoknya ini game wajib-wajib-wajib Sewajib-wajibnya grinding Jadi buat yang gak betah-betah grinding Gue sarankan jangan main game ini Mungkin gak cocok untuk kalian Tapi Misalnya kalian pengen coba main game ini Game ini menyediakan difficulty merciful Yang mana kalian tuh gak perlu grinding Tinggal jalan-jalan aja ikutin cerita Ketemu boss, ikutin cerita Udah gitu aja Literally gampang segampang-gampangnya Musuh encounter aja hampir gak pernah gitu Mungkin 5 menit sekali tuh bisa Boss bisa diserang cuma pake pukulan-pukulan biasa Dan musuh-musuh biasa Cuma sekali tinju juga bisa mati Jadi memang segampang itu Tapi yang gue sayangkan dari difficulty ini adalah Difficulty ini hanya bisa kalian dapatkan Ketika kalian download DLC Jadi gue harus ke Nintendo eShop Untuk download DLC-nya Dan itu kalau yang gak tau infonya kan sayang gitu ya Gak tau kalau ada merciful gitu Di minus nomor 3 adalah Improvement yang gak improve-improve amat sebenernya Ini juga fatal sih Dibilang improve dari yang sebelumnya ya Improve secara visual ya Emang lebih HD Gak ada kotak-kotak Atau yang masih pixelate gitu ya Gak ada Frame rate juga stabil Tapi ternyata gak semua aspek di-improve Bisa dibilang hanya itu aja Yang tadi gue sebutin Yang bikin sebel adalah apa? Cutscene Cutscene-nya itu gak dibikin HD Tetep cutscene jaman PS2 Literally sama ya Masih burik-buriknya juga masih sama Dan tetep diputer Gak ada HD-HD-nya Nah itu kan tanggung ya Kenapa gak sekalian di-improve aja coba? Nah selanjutnya apa kurangnya? Kurangnya adalah Facial expression Ceritanya udah bagus secara script ya Tapi gak didukung dengan visualnya Remasternya tuh Beneran hanya Bagusin pikselnya aja gitu Tidak secara keseluruhan Karena sayang banget Dengan ceritanya yang bagus Tapi facial expressionnya Dari karakternya gak dapet Ini kan jadinya kurang ya Nih contoh Ini dia nih Lagi marah Dagi jutek Lagi seneng Kita tuh gak tau Mukanya kan begitu semua ya Datar semua Apa coba? Kadang bikin sebel gitu Remasternya tuh nanggung banget Di minus nomor 6 Ada playtime hours Oke Secara playtime hours Sebenernya Balik lagi ke masing-masing ya Karena bisa jadi Playtime hours panjang itu plus Bisa jadi juga minus Buat gue pribadi Secara playtime itu sangat worth Kalian beli Game ini Karena ya lama banget gitu ya Bisa dibilang lama banget Bisa 60 sampai 100 jam itu bisa Tapi sejujurnya ini game tuh Bentar Yang bikin lama adalah grindingnya Dan encounter dari musuh-musuhnya Yang banyak banget 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 Dan kadang dadakan banget Sebel sih Kalian bakal habisin waktu Di game ini sebenernya Untuk grinding ya Itu yang paling lama Mungkin di game ini Karena ya game ini Plate EXP gitu Bisa dibilang Jadi semangat Ayo grinding ya Kalau mau main game ini Oke Untuk kesimpulan Ini adalah game Shin Megami Tensei 3 Seperti dulu PS2 Bisa dibilang Persis ya persis Visualnya improve Tapi gak terlalu banyak Maksudnya Kalau kalian lagi gak ada uang Dan pengen mainin ini Di emulator versi PS2 pun Yang gak rugi sama sekali gitu Karena sama Plek-plekan sama Playtime hours yang panjang Dengan multiple ending Yang sayangnya Ini game bukan tipe Yang bakal gue mainin lagi Dari awal Untuk dapetin ending yang baru Karena dulasinya Yang kelamaan banget sih jujur Ceritanya bagus Juga premisnya unik Dan menarik Tapi sayangnya Tidak didukung oleh Vestia Expression Yang bagus juga Game yang bukan untuk semua orang Bahkan untuk fans JRPG pun Belum tentu cocok Karena game ini Bisa dibilang Susah banget Susah dari segi Encounter enemy Puzzle boss Serta grindingnya Jadi dipikirkan lagi Buat kalian yang memang First timer Mau main game ini Terakhir untuk Game Shin Megami Tensei 3 Nocturne Edge Di remaster Gue kasih nilai 7 dari 10 Oke Semoga review dari gue Membantu Buat kalian yang emang Pengen main game ini Jangan lupa tulis di kolom Komentar di bawah Kita diskusi juga boleh Kalau kalian suka dengan review gue Boleh di like Boleh disebarkan ke temen-temen kalian Dan subscribe Karena kedepannya Bakal ada review game Yang lainnya Follow juga instagram kita Di atpr2 Dukung kita di saweria Semuanya ada di link Deskripsi di bawah Segitu aja Nama gue Zidni Log out Terima kasih telah menonton